Wih, gokil sih Yang biasanya kita menemukan Vespa Tapi kita disini menemukan Moge-Mokeman Wah, gila sih ini Saya nggak bisa kebayang jika montor-montor ini bisa dibawa ke Indonesia ya Tapi memang beberapa montor disini itu ada yang buatan China ya Tapi tidak sedikit juga yang asli buatan Jepang Wah, ini masih baru Bahkan lisensinya pun masih nempel disini ya Sudah berdebu dan tidak terpakai Seperti ini sayang sekali ya teman-teman Dan masih banyak lagi di belakang sana Gokil Halo semuanya, jumpa lagi bersama Mas Pid disini Apa kabar kalian semua yang pasti sehat selalu ya Sudah dua minggu ini Mas Pid tidak mengupload video durasi panjang ya Saya lebih fokus sering upload di video shot Nah di video kali ini saya akan sedikit memberikan wawasan seputar pengiriman barang Ataupun impor khususnya di bidang otomotif ya Karena sebelumnya itu banyak sekali yang request ke saya Yang tanya ke saya dijual atau enggak Atau bisa dikirim atau enggak itu banyak sekali Disini saya akan membahas tentang itu Nah untuk lokasinya ini Motor-motor ini tuh ada di Cina ya Itu bisa kalian lihat sendiri tuh Yang ngeret-nggeret itu Yang narek-narek itu kan matanya sipit-sipit Ini motor H2R kok bisa-bisanya masuk sini Gimana sih Saya juga enggak habis pikir gitu loh Nah jadi untuk rongsok-rongsokan ini tuh Memang sebenarnya dijual Dan didaur ulang Pastinya enggak mungkin lah Sebodoh-bodohnya orang melihat kendaraan seperti ini Pasti enggak mungkin dong Kalau kita tinggal dibawa aja Nah ini ada CPR 1000 Masa iya CPR 1000 dibuang begitu saja Terus kita ambil kan enggak mungkin Ini memang dijual Tapi dengan harga yang Harga menurut per kilonya Atau di harga timbangan gitu Dari berbagai narasumber yang saya cari Di berbagai website google ya Jadi rongsokan-rongsokan ini tuh memang dijual Dan dipisahkan spare partnya Untuk bisa dijual kembali Beda lagi kalau Nah kalau seperti ini ya Ini kan jenis ninja FI Sebelahnya ada Harley Intinya masih terbungkus Dengan plastik Atau masih baru seperti ini Nah kalau montor-montor jenis ini tuh Dia adalah lesing ya Lesing jabutan dari dealer Nantinya montor ini akan dijual kembali Mungkin dengan harga yang sangat murah Jadi mungkin montor-montor ini Tidak di-prateli Atau tidak di-daur ulang Atau di-copot lagi Atau dijual lagi spare partnya Beda dengan montor-montor yang sudah hancur Seperti ini Itu nantinya bakal di-daur ulang Dan dipisahkan untuk berbagai spare partnya Disini itu banyak sekali motor-motor Limbah-limbah moge seperti ini ya Jadi gak heran jika kalian melihat video ini tuh Kenapa kok banyak sekali Di Cina Moge-moge seperti ini kok Banyak sekali yang terbuang ya Apa gak sayang gitu ya Yang membuat nasib mereka Sampai di rongsokan ini adalah Salah satunya Peraturan lalu lintas di luar negeri Khususnya di Cina Ataupun di Taiwan Itu sangat ketat sekali ya teman-teman Disana Kalau urusan tilang-menilang itu Tanpa harus ada gabungan razia Dan ataupun lainnya ya Jadi kita itu disana tilang itu secara Online Kenapa kok bisa seperti itu Jadi fungsi dari nomor kendaraan Atau plat nomor kendaraan itu adalah Untuk Mengetahui identitas Si pemilik kendaraan ini Ketika melakukan pelanggaran hukum Di lalu rintas Gitu Jadi penilangan disana itu Melalui CCTV atau kamera Yang mana kamera itu Akan menangkap dari plat nomor tersebut Lalu surat tilangnya Akan dikirim ke alamat Lokasi yang Tertera di Nomor plat tersebut Jadi setiap pembelian motor disana itu Kita harus mencantumkan Berbagai identitas kita Terus alamat kita Sampai Benar-benar Alamat itu terjujung Ke lokasi kita Disitu Atau di rumah itu Nah itu kan banyak sekali Wah ini sayang banget sih Kalau memang Harus terbengkelai seperti ini Nah kalau untuk motor-motor Yang masih baru seperti ini Dia itu Kemungkinan Setahu saya Dan itu saya dapatkan sumber Dari berbagai website Motor-motor ini memang Tidak mendapatkan izin Dari pemerintah Waktu Memproduksi Jadi Saking besarnya Negara Cina itu Saking seringnya Memproduksi Barang-barang Tiruan Mereka itu Banyak yang ilegal Gitu loh Jadi kemungkinan Tidak dapat izin Dari pemerintah Untuk memproduksi Suatu barang Yang ada di sana Makanya Banyak sekali Tidak hanya motor Doang ya Jenis-jenis Barang-barang rumah Barang-barang Kendaraan mobil Itu banyak sekali Yang Terbengkelai Seperti ini Karena tidak mendapatkan Izin dari Pemerintah Nah ini kan Ada juga nih Harli ini ya Sayang sekali ya Teman-teman Bahkan sampai Dipecah Di palu Seperti ini Wah Wuh Banyak sekali Saya tidak sanggup Untuk mengatakan Dengan kata-kata Kalau kita punya uang Mungkin kita bisa Bawa pulang Motor-motor ini ya Tapi dengan berbagai Syarat yang sangat Sulit sekali Oke Mungkin cukup sekian dulu Untuk video singkat Kali ini Next Mas Mith akan bahas Apa lagi Seputar rongsokan Kalian tulis di kolom komentar Pertanyaan apa Yang ingin kalian tanyakan Soal dunia rongsokan Yang ada di luar negeri Terima kasih See you next time Jangan lupa untuk subscribe Dan like Comment Share Bila perlu video ini Di share Ke teman-teman kalian Terima kasih Oke Terima kasih Terima kasih